Pagi-pagi sekali, matahari terbit dari timur. Sinar matahari yang hangat menyinari puncak gunung penyegel dewa. Lusinan istana diselimuti cahaya kemasan, tampak suci dan damai. Di halaman barat Heaven Saint Palace, Hong Cheng Tian terbang ke atap dan bermeditasi seperti biasa. Dia duduk di atap dan menghadap matahari terbit di timur, mengalirkan energinya dengan mata terpejam. Saat dia bernapas, awan di langit melonjak saat dia menyerap dan memurnikan esensi matahari dan bulan. Pagi-pagi sekali adalah waktu ketika Yin dan Yang berpotongan. Esensi bulan di malam hari belum menghilang, tetapi esensi matahari di siang hari sudah turun. Ini adalah waktu yang paling cocok untuk berkultivasi. Hong Cheng Tian bermeditasi selama satu jam dan memurnikan awan yang mengalir dan cahaya pagi di langit. Puncak penganugerahan dewa gunung menjadi tidak berawan dan jernih. Esensi matahari dan bulan yang luas dan perkasa mengalir di tubuhnya, memelihara luka roh primordialnya. Dia perlahan berhenti dan membuka matanya. Namun, ketika dia melihat pemandangan di langit, dia tertegun. Langit yang awalnya cerah dan cerah dipenuhi dengan pancaran merah matahari karena suatu alasan. Ini, kenapa ada fenomena aneh seperti itu? Apakah ini semacam pertanda? Hong Cheng Tian langsung mengerutkan kening, dan ekspresi khawatir melintas di matanya. Dia menatap langit dan menatap ke arah cahaya merah. Dia menggunakan teknik rahasia-rahasia surga untuk menganalisis rahasia jalan besar surga. Jika pancaran merah itu benar-benar sejenis pertanda, dia harus menyimpulkan terlebih dahulu apakah pertanda itu menguntungkan atau tidak menyenangkan. Namun, setelah dia menggunakan teknik rahasia-rahasia surga, dia tidak bisa menyimpulkan hasilnya sama sekali. Dia tidak tahu apakah pertanda itu menguntungkan atau tidak menyenangkan. Ini membuatnya semakin bingung, dan dia menjadi semakin terkejut dan khawatir. Pertanda macam apa ini? Mengapa begitu misterius? Bahkan teknik rahasia ekspansi surga tidak dapat menyimpulkan petunjuk apapun. Jika itu pertanda baik, pasti akan menguntungkan jutaan orang. Jika itu pertanda buruk, itu mungkin akan menjadi malapetaka yang akan menghancurkan dunia. Mendengar pemikiran ini, Hong Cheng Tian segera terbang turun dari atap dan berjalan keluar dari halaman. Dia ingin mendiskusikan masalah ini dengan Great Guardian. Namun, saat dia berjalan keluar dari halaman, dia melihat lebih dari sepuluh penjaga dan pelayan wanita di taman. Mereka semua melihat ke langit dan berbisik satu sama lain. Para penjaga dan pelayan perempuan itu semua melihat ke langit di utara, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Astaga, ada apa dengan api yang membumbung itu? Melihat lokasi api, sepertinya berada di tepi utara. Sepertinya itu adalah lokasi Burning Sky Palace. Aku ingat bertahun-tahun yang lalu, ketika tiga pelindung sedang memurnikan pil di Burning Heaven Palace, api surgawi semacam ini juga muncul. Saya mendengar bahwa Burning Sky Palace telah ditutup selama lebih dari 100 tahun. Sepertinya ada yang salah dengan kuali pil dan tidak dapat diaktifkan. Mengapa diaktifkan lagi sekarang? Hong Cheng Tian sangat kuat, dan telinga serta matanya tajam. Secara alami, dia mendengar diskusi para penjaga. Tubuhnya tiba-tiba menegang, dan kakinya membeku di tempat. Dia perlahan menoleh untuk melihat langit utara. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa awan merah yang memenuhi langit memang berasal dari Burning Heaven Palace, dia langsung mengerti. Hahaha, aku tidak menyangka itu adalah aktifasi formasi susunan Burning Heaven Palace yang menyebabkan nyala api membentuk awan. Orang tua ini sebenarnya salah mengira bahwa itu adalah semacam anomali langit dan bumi. Aku benar-benar malu. Senyum mencela diri sendiri muncul di wajahnya, dan dia merasa sedikit malu. Namun, dia langsung bereaksi, dan senyuman di wajahnya langsung berubah menjadi sok berat. Tidak. Burning Sky Palace telah menganggur selama lebih dari 100 tahun, dan Burning Sky Cauldron tidak dapat diaktifkan. Bagaimana itu bisa menyebabkan awan merah melonjak? Mungkinkah Jitian Singh mengaktifkan Burning Sky Cauldron? Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Saya pribadi memeriksa Burning Sky Cauldron. Formasi susunan dan inti dari kuali pil hilang, dan tidak dapat diaktifkan dengan sukses. Memikirkan hal ini, emosi Hong Cheng Tian agak gelisah, dan matanya berbinar. Dengan kekuatan Jitian Singh, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki Burning Sky Cauldron. Dia pasti telah meminta bantuan pelindung agung. Hanya pelindung agung, yang memiliki kekuatan petapa bela diri, yang dapat mengaktifkan kuali langit terbakar. Pantas saja Jitian Singh tidak muncul selama 10 hari berturut-turut. Ternyata dia benar-benar pergi ke Burning Sky Palace dan benar-benar akan mulai memurnikan pil. Orang tua ini harus pergi dan melihat apa yang sedang terjadi. Hati Hong Cheng Tian dipenuhi dengan keterkejutan dan antisipasi. Dia tidak sabar untuk meninggalkan halaman barat dan bergegas ke Burning Sky Palace di utara. Pada saat yang sama, seluruh gunung penganugerahan dewa terkejut. Pagi-pagi sekali, para jenius muda dari enam negara melihat awan merah yang menutupi langit dan menerangi tanah dengan warna merah menyala. Beberapa utusan ilahi, pengawal lapis baja emas yang tak terhitung jumlahnya, dan pelayan juga melihat awan merah menutupi langit. Tak terhitung orang di berbagai istana, alun-alun, taman, dan koridor sedang mendiskusikan masalah ini. Semua orang melihat ke langit di utara dan melihat pemandangan luar biasa yang ditimbulkan oleh awan merah saat mereka mendiskusikan alasan munculnya awan merah. Mengapa ada awan merah begitu pagi? Mengapa begitu menyilaukan? Awan merah setidaknya lebarnya puluhan ribu mil, kan? Itu juga mengandung aura api yang menghanguskan. Tampaknya itu adalah api surgawi. Melihat asal-muasal awan merah, sepertinya istana langit terbakar di utara. Aneh, bukankah istana langit terbakar telah menganggur selama seratus tahun? Saya mendengar bahwa Burning Sky Palace adalah tempat suci untuk memurnikan pil. Namun, seratus tahun yang lalu, kuali pil itu rusak dan tidak pernah dibuka lagi. Mungkinkah seseorang memperbaiki Burning Sky Cauldron dan mengaktifkannya kembali? Dikatakan bahwa Burning Sky Cauldron adalah kuali pil sage great. Hanya marsial sage yang dapat memperbaiki dan menggunakannya. Pelindung agung pasti melakukannya secara pribadi. Ah, pelindung agung secara pribadi memurnikan pil di Burning Sky Palace. Itu pasti pil sage yang mengejutkan. Ayo pergi dan lihat, ini adalah keberuntungan kita untuk dapat melihat pelindung hebat memurnikan pil sage. Itu pasti akan bermanfaat bagi kita selama sisa hidup kita. Percakapan serupa terjadi di berbagai istana di Gunung Penganugerahan Dewa. Para jenius muda dari enam bangsa, serta beberapa penjaga dan pelayan yang tidak perlu bertugas, bergegas ke Burning Sky Palace. Bahkan utusan ilahi dan Hong Cheng Tian sedang dalam perjalanan ke Burning Sky Palace. Lagipula, Burning Sky Palace adalah tempat suci untuk memurnikan pil. Namun, itu bukan tempat terlarang. Para murid, penjaga, dan pelayan tidak dilarang mendekatinya. Seratus tahun yang lalu, ketika Burning Sky Palace masih beroperasi secara normal, pelindung agung kadang-kadang membuka kuali untuk memurnikan pil. Setiap kali dia memurnikan pil, itu adalah acara akbar di Gunung Penganugerahan Dewa yang menarik banyak orang untuk menonton dan belajar darinya. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil sage tidak ternilai harganya dan tidak dapat dikumpulkan dengan mudah. Pelindung hebat hanya akan memurnikan pil setiap 20 tahun sekali. Sejak Burning Sky Cauldron memiliki masalah, dia tidak lagi memurnikan sage pils. Sekarang, setelah 100 tahun, pelindung agung akhirnya membuka kuali untuk memurnikan pil lagi. Semua orang bersemangat dan penuh antisipasi saat mereka bergegas ke Burning Sky Palace dan berkumpul di luar gerbang istana. Bahkan jika mereka tidak bisa melihat keterampilan pemurnian pelindung besar dari jarak dekat, mereka akan mendapat manfaat besar jika mereka bisa menyerap beberapa kis spiritual sage pil di luar istana. Hanya dalam setengah jam, lebih dari 100 orang telah berkumpul di Alun-Alun di luar Burning Sky Palace. 1552 Banyak orang jenius, penjaga, dan pelayan berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3-5 orang di Alun-Alun, saling berbisik saat mereka berdiskusi. Tiba-tiba, seseorang melihat Hong Cheng Tian dengan tergesa-gesa berjalan melewati kerumunan menuju gerbang Burning Sky Palace. Beberapa penjaga dan pelayan yang mengenalinya segera mengeluarkan seruan dan diskusi. Eh, bukankah itu penjaga ketiga? Bahkan dia telah diperingatkan. Itu benar-benar penjaga ketiga. Anehnya, penjaga ketiga sudah hidup dalam pengasingan di Istana Sein Surga selama ratusan tahun dan jarang menunjukkan dirinya. Mengapa dia ada di sini hari ini? Penjaga ketiga, apakah dia mantan ahli Marsial Sein, Great Guardian sebelumnya? Ya, mantan penjaga agung. Sekarang dia adalah penjaga ketiga dan telah menjaga Istana Sein Surga. The Third Guardian selalu ramah dan tidak mengudara. Semua orang memanggilnya Elder Hong. Elder Hong telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan hatinya setenang air. Mengapa dia datang untuk menonton pertunjukan? Setelah diskusi, banyak penjaga, pelayan, dan pemuda jenius dengan hormat menyambut Hong Cheng Tian Tian Xin. Hong Cheng Tian dengan cepat berjalan melewati kerumunan dan menanggapi salam sopan mereka dengan senyuman dan anggukan. Di bawah tatapan semua orang, dia berjalan ke gerbang Burning Sky Palace dan berdiri di sana, berkata dengan lantang, penjaga agung, Hong Cheng Tian meminta audiensi. Ratusan orang di alun-alun sebelumnya hanya menduga bahwa orang yang memurnikan pil di Burning Sky Palace adalah Great Guardian. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Hong Cheng Tian, mereka semakin yakin bahwa orang yang memurnikan pil adalah penjaga agung. Semua orang menatap gerbang istana, menunggu penjaga agung muncul. Namun, suara yang bermartabat dan nyaring terdengar dari tepi alun-alun. Penatua Hong, mengapa kamu mencari saya? Tiba-tiba mendengar suara yang bermartabat ini, semua orang menoleh untuk melihat ke belakang. Mereka melihat seorang lelaki tua jangkung dan kokoh berjubah emas di tepi alun-alun berjalan mendekat. Rambut dan janggut orang ini semuanya putih, dan kulitnya perunggu. Matanya cerah dan dalam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi. Tidak ada seorang pun yang hadir yang tidak mengenalinya. Tidak diragukan lagi itu adalah penjaga agung. Ketika Hong Cheng Tian melihat Great Guardian berjalan mendekat, dia tertegun di tempat. Matanya penuh kejutan. Para jenius muda dari enam negara bagian, para penjaga, dan para pelayan semuanya mengungkapkan ekspresi bingung. Semua orang berpikir bahwa pelindung agung sedang memurnikan pil di Burning Heaven Palace, jadi mereka datang untuk menonton, berharap mendapatkan beberapa spirit ki dari Saint Pil. Tapi sekarang, kepala pelindung ada di alun-alun dan sama sekali bukan di Burning Heaven Palace. Hong Cheng Tian kembali sadar dan bertanya dengan agak bersemangat, Kepala pelindung, mengapa kamu tidak berada di Burning Sky Palace? Bukankah kamu yang memurnikan pil di istana? The Great Guardian berjalan ke arahnya dan menggelengkan kepalanya, meracik pil. Bukankah Burning Sky Cauldron di Burning Sky Palace sudah rusak dan tidak terpakai selama seratus tahun? Saya juga terkejut dengan awan merah yang menyelubungi langit. Itulah mengapa saya bergegas untuk menyelidikinya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah itu benar-benar dia? Hong Cheng Tian bahkan lebih terkejut. Dia merasa itu tidak terbayangkan, dan matanya bersinar terang. The Great Guardian berjalan di depannya dan bertanya dengan ragu, Elder Hong, apa yang terjadi? Apakah Anda tidak berkultivasi di surga Saint Palace? Mengapa Anda di sini untuk menonton pertunjukan? Mata Hong Cheng Tian bersinar terang saat dia melihat ke penjaga agung dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Kepala pelindung, katakan yang sebenarnya kepada orang tua ini. Apakah Ji Tian Xing meminta bantuanmu sebelumnya? Ji Tian Xing, kenapa dia meminta bantuanku? The Great Guardian bahkan lebih bingung dan tidak mengerti. Hong Cheng Tian akhirnya mengkonfirmasi tebakan di hatinya. Dia berseru kaget, jadi itu benar-benar dia. Dia benar-benar memperbaiki Burning Sky Cauldron yang rusak dan berhasil membuka Saint Cauldron. The Great Guardian bingung dan buru-buru bertanya, Pena tua Hong, apa yang terjadi? Jangan biarkan aku dalam ketegangan. Hong Cheng Tian menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan hatinya yang gelisah dan terkejut. Dia menjelaskan dengan sungguh-sungguh, seperti ini. Setelah Ji Tian Xing memasuki istana Saint Surga, dia bertemu dengan lelaki tua ini di Saint Altar. Kami mengobrol dengan gembira dan merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Bocah itu melihat lelaki tua itu terluka dan menawarkan untuk mengobati luka lelaki tua itu. The Great Guardian terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, apakah ini benar? Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang lukamu. Ji Tian Xing hanya berada di ranah jiwa primordial. Bagaimana dia bisa membantu Anda? Hong Cheng Tian memandang ke pintu istana dengan tatapan membara dan berkata dengan emosional, awalnya, lelaki tua ini juga tidak percaya. Namun, Ji Tian Xing berbicara dengan pasti dan menganalisis situasinya secara menyeluruh. Selain itu, ia berpengalaman baik di zaman kuno maupun modern dan telah membaca banyak buku. Dia memiliki bakat dalam jalan pengobatan dan benar-benar menemukan metode pengobatan. Orang tua ini membantunya mengumpulkan bahan untuk memurnikan pil dan memberitahunya bahwa burning sky cauldron adalah kuali pil tingkat sein dan dapat membantunya memurnikan pil. Mendengar ini, penjaga agung memahami segalanya. Dia sangat terkejut sehingga ekspresinya berubah drastis. Matanya bersinar terang saat dia berseru, jadi, Ji Tian Xing memperbaiki burning sky cauldron dan berhasil membuka sein cauldron untuk memurnikan pil. Hong Cheng Tian mengungkapkan senyum puas dan bersemangat dan mengangguk, dari kelihatannya, begitulah. Berbagai jenius di alun-alun, serta banyak penjaga dan pelayan, akhirnya mengerti alasan dibalik masalah ini. Seketika, semua orang sangat terkejut, dan ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, kerumunan meledak menjadi seruan dan diskusi yang antusias. Ya Tuhan, saya pikir itu adalah pil pemurnian Great Guardian. Saya tidak menyangka itu adalah Ji Tian Xing. Ini tidak bisa dipercaya, Ji Tian Xing benar-benar dapat memperbaiki sein cauldron yang rusak. Bukankah ini terlalu menantang surga? Aku juga memiliki kekuatan alam jiwa primordial. Namun, aku bahkan tidak bisa membuka sein cauldron dalam kondisi sempurna, apalagi memperbaikinya. Meskipun Ji Tian Xing adalah putra Tuhan, dia terlalu ceroboh. Dengan kekuatannya, dia berani menyentuh sein cauldron. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan? Kebanyakan orang dikejutkan oleh prestasi Ji Tian Xing. Hati mereka kacau dan mereka merasa sulit untuk percaya. Namun, ada sejumlah kecil orang yang merasa bahwa Ji Tian Xing murni berusaha menjadi pusat perhatian dan sengaja menyebabkan keributan besar. Pada akhirnya, dia pasti akan gagal. Ji Tian Xing hanya berada di ranah jiwa primordial. Jika dia bisa memperbaiki sein cauldron dan mengendalikannya untuk memurnikan pil suci, maka seluruh benua Sen Wu akan dipenuhi dengan orang bijak medis dan alkimia. The Great Guardian mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama sebelum mengungkapkan ekspresi serius. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, meskipun masalah ini mengejutkan, ini terlalu konyol. The Burning Sky Cauldron adalah benda suci yang berhubungan dengan urat roh dari seluruh gunung Gatsil. Meskipun Ji Tian Xing adalah putra dewa, dia hanya berada di alam jiwa primordial. Bagaimana dia bisa mengendalikan sein cauldron dan memurnikan pil suci? Ini hanya main-main. Bagaimana jika itu mengarah pada bencana? Hong Cheng Tian menganggup dengan ekspresi rumit dan menjelaskan, saya mengingatkan Tian Xing bahwa dia dapat meminta Anda untuk membantunya memperbaiki kuali suci, tetapi saya tidak berharap dia memperbaikinya sendiri tanpa meminta Anda. Saya juga khawatir tentang dia. Jika terjadi kesalahan dan dia terluka, aku tidak akan merasa nyaman. 1553 The Great Guardian dan Hong Cheng Tian sama-sama dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Namun, penjaga agung khawatir Ji Tian Xing akan dengan gegabu mengendalikan kuali langit terbakar dan menghancurkan pembuluh darah roh dari penganugerahan Dewa Gunung, menyebabkan perubahan besar dan bencana. Di sisi lain, Hong Cheng Tian mengkhawatirkan keselamatan Ji Tian Xing. Dia takut Ji Tian Xing akan terluka oleh Burning Sky Cauldron. Lagipula, Ji Tian Xing telah memasuki Burning Sky Palace karena kebaikan hati untuk membantunya merawat luka-lukanya. Jika Ji Tian Xing dirugikan dengan cara apapun, dia akan merasa bersalah. Mendengar kata-kata Hong Cheng Tian, Great Guardian berpikir, pesona macam apa yang dimiliki Ji Tian Xing. Dia benar-benar berteman dengan Penatua Hong meskipun perbedaan usia mereka dan membuat Penatua Hong begitu peduli padanya. Dia tidak membuang waktu dan buru-buru melambaikan tangannya untuk membentuk segel dan menempelkannya di pintu istana. Tiba-tiba, pintu istana menyala dengan kecemerlangan lima warna dan perlahan terbuka ke kedua sisi. Saat pintu istana terbuka, angin surgawi yang agung, api bumi, dan lima elemen rohki menyembur keluar dari aula utama dan mengalir ke alun-alun seperti banjir. Sebelum para jenius, penjaga, dan pelayan di alun-alun bisa bereaksi, mereka diselimuti oleh rohki langit dan bumi yang melonjak. Dampaknya membuat mereka pusing. Tentu saja, tidak ada yang terluka. Sebaliknya, mereka menyerap rohki yang agung dari surga dan bumi dan mendapat banyak manfaat. Ekspresi Hong Cheng Tian berubah. Dia buru-buru melangkah ke aula utama dan melihat ke aula dengan tatapan khawatir. The Great Guardian juga khawatir sesuatu akan terjadi pada Kuali Suci, jadi dia mengikuti dari dekat ke aula utama. Ketika mereka berdua melihat pemandangan di tengah aula utama, mereka tertegun di tempat. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka melihat bahwa tanah dalam radius seribu kaki menyala dengan kecemerlangan spirit ki lima warna. Spirit ki yang sangat padat membentuk ribuan pembuluh darah yang berpotongan di tanah, terhubung ke burning sky cauldron di tengahnya. Kuali perunggu yang awalnya sederhana dan tanpa hiasan sekarang memancarkan kecemerlangan lima warna. Itu sangat mempesona. Pilar api merah naik dari mulut Kuali, terus-menerus memancarkan gelombang panas yang menakutkan. Jitian Singh, yang mengenakan jubah putih, sedang duduk bersila di bawah Kuali langit terbakar. Unggungnya menghadap ke pintu istana dan wajahnya menghadap Kuali. Dia berkonsentrasi untuk menyalurkan seninya untuk mengendalikan Heaven and Earth Saint Array dan mengaktifkan kekuatan burning sky cauldron. The Great Guardian adalah ahli martial saint. Hong Cheng Tian pernah menjadi martial saint dan juga grandmaster alkimia. Dengan wawasan dan pengetahuan mereka, mereka secara alami dapat mengetahui bahwa tidak ada yang salah dengan burning sky cauldron. Itu beroperasi secara normal. Jitian Singh sedang melakukan langkah pertama alkimia, yaitu memanaskan kuali terlebih dahulu dan bersiap untuk memasukkan bahan alkimia. Dia benar-benar memperbaiki burning sky cauldron. Ya Tuhan, dia benar-benar akan mulai memurnikan eliksir suci. The Great Guardian dan Hong Cheng Tian saling memandang dan berseru tak percaya. Keduanya adalah martial sage, mereka stabil seperti batu dan tidak menunjukkan emosi di wajah mereka. Bahkan jika gunung tai runtuh di depan mereka, ekspresi mereka tidak akan berubah. Namun, pada saat ini, kedua pikiran mereka berantakan. Mereka dikejutkan oleh Jitian Singh. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa seorang pejuang alam esens soul dapat mencapai keajaiban seperti itu. Mereka berdua sadar kembali dan terus berdiskusi dengan penuh semangat. Saat itu, kami secara pribadi memeriksa burning sky cauldron dan tidak dapat menemukan akar masalahnya. Kami tidak dapat memperbaikinya. Bagaimana anak ini melakukannya? Ya, saya selalu berpikir bahwa hanya guru ilahi yang bisa menyelesaikan masalah kuali langit terbakar. Saya tidak berharap Jitian Singh menciptakan keajaiban seperti itu. Tidak heran dia bisa mendapatkan bantuan dari guru ilahi dan menjadi putra oracle tidak lama setelah dia memasuki gunung penyegel dewa. Aku semakin menyukainya sekarang. Jitian Singh telah memberikan kontribusi yang besar lagi. Dia telah berhasil memperbaiki burning sky cauldron. Aku harus mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana cara menghadiahinya. Saat penjaga agung dan Hong Cheng Tian sedang berdiskusi dengan suara rendah, Jitian Singh, yang fokus menyalurkan seninya, tiba-tiba berbicara. Tolong keluar dan bicara. Jangan ganggu aku saat aku sedang memurnikan eliksir suci. Nada suaranya rendah dan tenang. Itu bahkan berisi jejak otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika ada orang lain yang berani mengatakan hal seperti itu, Great Guardian pasti akan marah dan menghukum mereka dengan keras. Namun, kalimat ini diucapkan oleh Jitian Singh, jadi The Great Guardian tidak marah. Dia berkata dengan ekspresi bersyukur, Tian Singh, jangan khawatir tentang menyempurnakan ramuan itu. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya. Saya pasti akan membantu Anda. Hong Cheng Tian juga mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, Tian Singh, jangan memaksakan diri, Dan jangan menyakiti dirimu sendiri. Terlepas dari apakah Anda berhasil atau tidak, Saya sudah sangat senang Anda telah menciptakan keajaiban seperti itu. Jitian Singh masih membelakangi mereka. Saat dia mengaktifkan Arrai, Dia berkata, Terima kasih atas perhatian Anda. Harap tunggu di luar aula. Jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Ramuan suci akan disempurnakan paling lama dalam tujuh hari. Nanti kita bicara lagi. Hong Cheng Tian terkejut. Matanya membelalak tak percaya saat dia berseru. Apa? Tujuh hari? Anda hanya menggunakan tujuh hari untuk menyempurnakan eliksir suci. Bagaimana ini mungkin? The Great Guardian sangat terkejut hingga matanya membelalak. Dia merasa seolah sedang mendengarkan buku surgawi. Saat itu, Penatua Hong secara pribadi melakukan Arrai. Bahkan jika dia memurnikan eliksir suci tingkat rendah, Itu akan memakan waktu dua bulan. Menyempurnakan eliksir suci dalam tujuh hari. Apakah kamu bercanda? The Great Guardian tidak menjelaskan. Di masa lalu, ketika dia memurnikan eliksir suci, Dia biasanya membutuhkan waktu lima bulan atau bahkan setengah tahun. Untuk seorang Grandmaster Alkimia seperti Hong Cheng Tian Untuk menyempurnakan eliksir suci dalam dua bulan sudah sangat mengagumkan. Adapun memurnikan eliksir suci dalam tujuh hari, Dia tidak bisa mempercayainya. Dia belum pernah mendengarnya. Dia bahkan meragukan apakah holy eliksir yang dimurnikan dalam tujuh hari bisa dimakan. Ji Tian Xing masih menutup matanya. Dia fokus untuk melakukan Arrai dan tidak mengatakan sepatah katapun. The Great Guardian dipenuhi dengan kekhawatiran dan keraguan, Tetapi tidak pantas baginya untuk bertanya. Di sisi lain, Hong Cheng Tian lebih santai. Dia tersenyum, dan dia sangat bahagia dan bersemangat. Dia menepuk pundak penjaga agung dan berkata secara telepati, Tian Xing adalah anak Tuhan. Kita harus percaya padanya dan memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Jangan tanya lagi. Mari kita tidak mengganggunya. Ayo keluar dulu. Oleh karena itu, Hong Cheng Tian berbalik dan melangkah melewati pintu istana. Dia adalah orang pertama yang meninggalkan Aula Utama. The Great Guardian ragu-ragu sejenak sebelum pergi bersamanya. Saat keduanya kembali ke atap, pintu istana tertutup secara otomatis. Banyak orang jenius, penjaga, pelayan, dan utusan dewa di Alun-Alun sudah menjadi gempar. Mereka semua berseru dengan takjub. Saat pintu istana terbuka, semua orang melihat ke Aula Utama dan samar-samar melihat situasi di Aula. Semua orang melihat ada susunan misterius yang beroperasi di Tanah Aula Utama. Kuali perunggu besar dikelilingi oleh api dan memancarkan roh ki yang kuat. Di bawah Burning Sky Cauldron, seorang pemuda berjubah putih sedang duduk tegak. Melihat ke belakang, tidak ada keraguan bahwa itu adalah Ji Tian Xing. Yang benar adalah bahwa Ji Tian Xing telah memperbaiki Burning Sky Cauldron dan menggunakannya untuk memurnikan obat mujarab. Berita eksplosif ini mengejutkan semua orang. Mereka semua tercengang dan tidak percaya. Apa yang dikatakan Great Guardian selanjutnya membuat semua orang begitu bersemangat dan cemburu hingga hampir gila. Putra Dewa, Ji Tian Xing, telah berhasil memperbaiki Burning Sky Cauldron yang telah menganggur selama seratus tahun. Dia sedang menyempurnakan Holy Elixir di Burning Sky Palace. Selama tujuh hari ke depan, Burning Sky Palace akan berada di bawah darurat militer. Tidak ada yang diizinkan memasuki Aula Utama. 1554 Nada bicara The Great Guardian sangat bermartabat. Perintah ini cukup untuk membuktikan bahwa dia menghargai dan mempercayai Ji Tian Xing. Para jenius muda dari berbagai negara iri akan hal ini, dan mata mereka merah karena cemburu. Di tengah kerumunan, Song Zanyu menatap gerbang istana dengan ekspresi jelek. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Hanya dalam tiga bulan, calon murid Dewa belum membuat banyak kemajuan dalam kekuatan mereka. Ji Tian Xing, di sisi lain, telah membuat namanya terkenal di Investiture God Mountain. Dia sangat dihormati oleh Great Guardian dan Third Guardian. Berengsek, dia sudah pindah ke istana surga Sein yang dijaga ketat. Akan sulit bagi saya untuk menemukan kesempatan untuk merebut pedang pemakaman surga. Baru sebulan sejak dia menerima perintah rahasia dari Kaisar Suci Malam Putih. Namun, di bulan ini, Ji Tian Xing tiba-tiba menjadi anak Tuhan dan mendapat perhatian semua orang. Dia juga sangat dihormati oleh Great Guardian. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merencanakan dan merencanakan. Dia bahkan belum melihat Burial of Heaven Sword. Bagaimana mungkin dia tidak terlalu khawatir dan cemas. Di antara kerumunan Kerajaan Seribu Salju, Jiang Ning Sui berdiri sendiri. Dia menatap gerbang istana, dan ada sentuhan melankolis di wajahnya yang cantik. Matanya sedikit rumit. Dia tidak menyangka hanya dalam sebulan, Ji Tian Xing akan menjadi anak Tuhan dan bahkan memperbaiki Kuali Suci, memenangkan hati penjaga agung dan penjaga ketiga. Meskipun Ji Tian Xing hanya nama jenius keempat, cahayanya yang menyilaukan telah melampaui semua jenius lainnya. Dia mengingat penghinaan dan perlawanan yang dia miliki untuk Ji Tian Xing ketika dia dengan sengaja mendekati Ji Tian Xing. Dia tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia merasa sedikit menyesal. Dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Ketika Luli memaksaku untuk dekat dengannya, aku masih melawan. Ketika Ji Tian Xing menyatakan niat baiknya kepadaku, aku masih memandang rendah dirinya. Sekarang dia telah menjadi anak Tuhan, saya bertanya-tanya apakah dia masih memiliki perasaan terhadap saya. Di pinggir alun-alun, ada istana setinggi seratus kaki. Di atap istana berdiri sosok yang riang dan sulit diatur. Ini adalah seorang pemuda yang tidak cocok dengan orang banyak. Dia mengenakan satu set pakaian linen abu-abu dan sepasang sepatu kain hitam. Rambut panjangnya diikat ekor kuda dengan tali rami. Dia berdiri di atap melawan angin dan bersandar di kornis istana, memegang labu anggur hijau di tangannya. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah Qin Chang Kiong, jenius nomor satu di antara calon murid dewa. Mata tajam Qin Chang Kiong menatap gerbang Burning Sky Palace di sisi lain alun-alun. Dari waktu ke waktu, dia akan mengangkat kepalanya untuk menyesap minuman keras. Seluruh tubuhnya memancarkan semangat juang yang semakin kuat. Awalnya, saya pikir kumpulan murid dewa ini semuanya sampah dan tidak ada yang bisa bersaing dengan saya. Sekarang sepertinya hanya dia yang layak menjadi lawanku. Dia mengangkat lengan bajunya untuk menyekan oda anggur di sudut mulutnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Melihat penjaga agung telah meninggalkan alun-alun setelah memberikan perintah, dia juga berbalik dan terbang turun dari atap, kembali ke istana Naga Azure. Dalam beberapa hari berikutnya, puncak gunung dewa dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Berita bahwa Jitiansing telah memperbaiki kuali suci dan memurnikan pil divine elixir di Burning Sky Palace telah menyebar seperti api di seluruh gunung dewa. Tidak hanya para jenius dari enam negara mengetahui hal ini, tetapi penjaga dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya juga mendiskusikan masalah ini. Setiap orang yang mendengar berita itu tidak dapat mempercayai telinga mereka dan berpikir bahwa mereka salah dengar. Setelah mengkonfirmasi berita itu, semua orang terkejut dan merasa itu tidak bisa dipercaya. Hanya kekuatan teratas dari Marsial Sagerilem yang bisa mengendalikan Holy Cauldron dan menyempurnakan divine kelas elixir pil. Ini adalah pengetahuan umum dari dunia seni bela diri. Namun, Jitiansing telah mematahkan pengetahuan umum ini dan menumbangkan pemahaman semua orang tentang dirinya. Selain itu, dia telah mengatakan bahwa dia akan menyempurnakan pil divine elixir dalam tujuh hari, yang merupakan keajaiban yang tidak pernah terdengar. Hampir semua orang merasa bahwa Jitiansing pasti sudah gila. Dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Semua orang skeptis dan ragu ketika mereka menunggu tenggat waktu tujuh hari tiba. Pada saat itu, jika Jitiansing gagal memurnikan divine elixir pil, dia akan menamparkan wajahnya sendiri dan semua orang akan berusaha keras untuk mengejeknya. Awan merah menutupi langit dan matahari dan berlangsung selama tujuh hari. Terlepas dari apakah itu siang atau malam, judul God Mountain diselimuti cahaya merah dan langit dan bumi dipenuhi dengan api spiritual tebal dan ki-spiritual. Para jenius muda dari berbagai negara, serta banyak penjaga dan pelayan, berjaga di luar Burning Sky Palace dan menolak untuk pergi. Ki-spiritual yang kuat mengalir keluar dari Burning Sky Palace, menyebabkan istana dikelilingi oleh lima warna seolah-olah itu adalah negeri Dongeng. Dalam tujuh hari ini, banyak orang jenius, penjaga dan pelayan wanita telah menyerapki spiritual dalam jumlah besar dari langit dan bumi, yang setara dengan dua bulan kultivasi. Akhirnya, tujuh hari berlalu. Hari ke-delapan tiba. Saat fajar, langit dan bumi gelap dan sekeliling Burning Sky Palace diwarnai merah-gelap oleh awan merah. Para jenius muda dari berbagai negara berkumpul di alun-alun di luar Burning Sky Palace dan menunggu hasil diumumkan. The Great Guardian, Hong Cheng Tian dan enam utusan ilahi juga bergegas ke Burning Sky Palace. Banyak jenius muda saling berbisik. Batas waktu tujuh hari telah berlalu dan ini sudah hari ke-delapan. Mengapa Jitian Xing belum juga keluar? Huh, menyempurnakan Divine Elixir Pil dalam tujuh hari. Apakah Anda benar-benar percaya kata-kata sombong seperti itu? Aku dengar bahkan Great Guardian dan Third Guardian membutuhkan dua bulan untuk menyempurnakan Pil Divine Elixir. Dengan kekuatan Jitian Xing, saya khawatir dia bahkan tidak dapat memperbaikinya dalam setengah tahun. Ya, awan merah di atas Burning Sky Palace belum menghilang. Ini berarti Jitian Xing masih menyempurnakan Elixir. Menjadi orang suci dalam tujuh hari sudah menjadi lelucon. Aku rasa Jitian Xing telah gagal menyempurnakan ramuan itu. Dia hanya takut kehilangan muka, jadi dia bersembunyi di Burning Sky Palace dan menolak untuk keluar. Hehehe, mari kita tunggu di sini dan lihat bagaimana dia akan membersihkan setelah membual. Sementara semua orang berdiskusi, penjaga agung, Hong Cheng Tian, dan enam utusan ilahi juga berdiskusi secara diam-diam melalui transmisi suara. The Great Guardian memandang Hong Cheng Tian dan bertanya, Elder Hong, batas waktu tujuh hari hampir berakhir. Bagaimana menurutmu? Hong Cheng Tian mengelus janggutnya dan berkata dengan tegas, Logika memberitahu saya bahwa dengan kekuatan Tian Xing, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki Pil Divine Elixir dalam tujuh hari. Tapi saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa pria ini luar biasa. Dia pasti akan menjadi naga sejati yang membubung di sembilan surga di masa depan. Mungkin dia benar-benar bisa menciptakan keajaiban. The Great Guardian sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi rumit, Penatua Hong, Anda telah melayani Guru Ilahi seumur hidup Anda. Kesetiaan Anda tak tertandingi, kami semua mengharapkan keajaiban untuk menyembuhkan luka Anda. Meskipun terlalu tidak realistis untuk mengharapkan Tian Xing menyempurnakan Pil Elixir Ilahi dalam tujuh hari. Tapi aku masih memiliki secerca harapan di hatiku. Mungkin dia bisa memberi kita kejutan. Lin Dao Yi dan utusan ilahi juga berdiskusi secara diam-diam. Namun, selain Lin Dao Yi yang memiliki kepercayaan pada Ji Tian Xing, lima utusan ilahi lainnya diam-diam menggelengkan kepala dan tidak memiliki banyak harapan. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. Langit akan cerah, dan cahaya merah muncul di ufuk timur. Matahari akan terbit. Pada saat ini, api tiba-tiba keluar dari Burning Sky Palace. Mereka berubah menjadi tiga naga api yang tingginya ribuan kaki dan melesat ke langit. 1555 Di alun-alun, orang-orang yang berdiskusi dengan suara rendah semuanya terdiam. Semua orang menatap ke langit dan menatap ke tiga naga api yang membubung ke langit, wajah mereka penuh keterkejutan. Tiga naga api suci yang menyelaukan berputar di langit dan mengeluarkan raungan naga yang menggema. Setelah sekian lama, mereka bubar. Melihat adegan ini, pelindung kepala dan Hong Cheng Tian mengungkapkan ekspresi gembira. Hong Cheng Tian berseru dengan gembira, ini adalah fenomena lahirnya pil suci. Api suci membakar langit dan tiga naga menyinari matahari. Ji Tian Xing benar-benar telah memurnikan pil suci. Wajah pelindung kepala juga penuh kejutan, dan dia berkata dengan tidak percaya, aku benar-benar tidak menyangka anak ini akan memurnikan pil suci tepat saat batas waktu tujuh hari abis. Di benua Sen Wu saat ini, mereka yang dapat memurnikan pil suci semuanya adalah orang suci bela diri, dan jumlahnya kurang dari lima puluh. Ji Tian Xing masih sangat muda dan hanya memiliki kekuatan roh primordial, namun dia dapat memurnikan pil suci. Anak ini benar-benar aneh. Kenam utusan ilahi dan para jenius dari berbagai negara semuanya melihat fenomena tiga naga menyinari matahari, dan mereka semua tercengang dan tak percaya. Kerumunan itu berteriak kaget. Segera setelah itu, awan merah yang menutupi langit juga menghilang. Burning Heaven Palace mendapatkan kembali ketenangannya, dan kembali ke penampilannya yang husyuk dan bermartabat seperti biasanya. Melihat pemandangan ini, Hong Cheng Tian dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan membentuk segel, menekannya di pintu istana. Berderit-berderit. Pintu istana perlahan terbuka. Banjir kiroh lima warna mengalir keluar dari aula utama dan menyapu tubuh orang-orang di luar. Banyak jenius merasa segar, dan semua pori-pori di tubuh mereka terbuka. Bahkan roh primordial mereka telah dibersihkan dan dimurnikan. Setelah kiroh lima warna bubar, masih ada aroma harum dan menyegarkan dari pil suci yang menyebar dari pintu Burning Heaven Palace dan memenuhi alun-alun. Setiap orang yang mencium aroma pil suci merasa segar, dan kesadaran mereka menjadi lebih murni dan jernih. Bakat dan pemahaman mereka juga meningkat. Segala macam peningkatan dan perubahan yang tak terbayangkan mengejutkan semua orang, dan mereka semua sangat bersemangat. Ini aroma pil suci. Ji Tian Xing benar-benar telah menyempurnakan pil suci. Matahari baru saja terbit, dan batas waktu tujuh hari sudah habis. Dia benar-benar telah menciptakan keajaiban. Surga, apakah ini energi spiritual dari eliksir suci? Terlalu ajaib, roh primordial saya telah dibersihkan dan dimurnikan, dan saya akan menerobos kemacetan. Sebelum ini, saya masih memiliki banyak pertanyaan tentang Marsial Dao yang tidak dapat saya pecahkan. Tapi sekarang, saya merasa seperti telah tercerahkan. Ini tidak bisa dipercaya. Banyak jenius muda mengeluarkan seruan bersemangat. Sebelumnya, mereka telah menyangkal dan mempertanyakan fakta bahwa Ji Tian Xing telah menyempurnakan pil suci dalam tujuh hari. Sekarang, hanya ada keterkejutan dan kekaguman yang tersisa di hati mereka. Pada saat ini, pelindung kepala dan Hong Cheng Tian telah melangkah ke ola utama Burning Sky Palace. Ola utama yang luas dipenuhi dengan spirit ki warna-warni yang padat, membuatnya tampak cerah dan mempesona. Sebelum mereka berdua melihat sosok Ji Tian Xing, pandangan mereka jatuh ke atas Burning Sky Cauldron. Dia melihat bola api merah gelap seukuran kepalan tangan melayang di atas mulut kuali, melepaskan kecemerlangan yang mempesona dan fluktuasi energi yang dapat menggerakkan langit dan bumi. Ramuan suci rohki yang memabukkan dilepaskan dari bola api itu. Keduanya menatap bola api yang berkilauan dan tembus cahaya, tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Ya Tuhan, ini memang eliksir suci, dan kualitasnya sangat tinggi. Ramuan suci berkilau dan tembus cahaya, dengan pola awan dan api yang mengalir di permukaannya, memadatkan inti api langit dan bumi hingga ekstrim. Metode alkimia yang brilian. Tampaknya hanya 10 alchemis sage berjudul yang dapat menyempurnakan eliksir suci berkualitas tinggi seperti itu. Jika kita tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana kita bisa percaya bahwa ini disempurnakan oleh Ji Tian Xing? Mereka berdua terkejut melampaui kata-kata, dan hati mereka kacau balau. Ji Tian Xing hanyalah roh primordial sekarang, tapi dia bisa memurnikan ramuan suci yang luar biasa. Jika dia mencapai crossing calamity rilem atau marsial sage rilem, tidakkah dia bisa menyempurnakan eliksir suci? Saat mereka berdua dalam keadaan linglung, Ji Tian Xing, yang sedang duduk bersila di bawah burning sky cauldron, perlahan berhenti. Dia mengulurkan tangan dan meraih bola api berkilauan dan tembus pandang yang melayang di udara di telapak tangannya. Api yang menyilaukan dengan cepat menyatu dan berubah menjadi ramuan merah tua seukuran kenari, diam-diam mengambang di telapak tangannya. Dia berbalik dan berjalan di depan Hong Cheng Tian. Dia tersenyum dan berkata, Elder Hong, untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Eliksir giyok kristal surgawi ini akhirnya disempurnakan. Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan menyerahkan ramuan itu ke Hong Cheng Tian. Dia mengingatkannya, Penatua Hong, setelah menghonsumsi ramuan ini, bermeditasi selama 27 hari sebelum Anda dapat memperbaikinya. Di masa depan, ketika Anda telah mengumpulkan Earth Core Fire Crystal dan Outer Sky Suan Bing, saya akan memberitahu Anda metode pengaturan aray untuk menyembuhkan luka Anda. Hong Cheng Tian melirik Celestial Crystal jadi eliksir, tapi dia tidak terburu-buru untuk mengambilnya. Dia memandang Ji Tian Xing dengan tatapan membara, dan ekspresinya dipenuhi dengan emosi. Dia berkata dengan nada serius, Tian Xing, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk menyembuhkan luka saya dalam hidup ini. Terima kasih, Anda bekerja sangat keras untuk orang tua ini dan menciptakan keajaiban seperti itu, memberikan harapan kepada orang tua ini. Saya akan mengingat bantuan ini. Ketika saya pulih dari cedera saya, saya akan membayar Anda 10 kali lipat. The Great Guardian menyaksikan dari samping dan dipenuhi dengan emosi. Ketika dia mendengar kata-kata, pembayaran 10 kali lipat, tubuhnya langsung bergetar, dan dia berpikir, pembayaran 10 kali lipat. Apakah Penatua Hong akan memberinya 10 pil eliksir ilahi? Atau apakah dia akan melakukan yang terbaik untuk mengasuhnya? Ji Tian Xing tidak menjawab. Dia tersenyum dan berkata, yang paling penting sekarang adalah kamu menghonsumsi ramuan ini untuk menyembuhkan lukamu. Setelah kamu sembuh dari lukamu, kita akan membicarakan hal lain. Saya telah memurnikan eliksir selama 7 hari, dan kekuatan sihir saya hampir habis. Pikiranku juga sangat lelah, jadi aku akan kembali ke Istana Sein Surga untuk beristirahat. Great Guardian, Elder Hong, saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Setelah dia selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya ke arah Great Guardian dan Hong Cheng Tian sebelum pergi. Mereka berdua kemudian menyadari bahwa wajahnya sedikit pucat, dan roh primordial serta kekuatan sihirnya sangat lemah. Dia memang telah menghabiskan banyak energinya. Hong Cheng Tian merasa lebih bersalah. Dia tersenyum pahit dan berkata, aku terlalu bersemangat dan lupa peduli dengan situasinya. Benar-benar, huh. The Great Guardian menyarankan, Penatua Hong, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Saya juga pusing. Sekarang, saya masih merasa seperti berada dalam mimpi. Jangan khawatir, Tian Xing hanya menghabiskan kekuatan sihirnya. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat di Istana Sein Surga. Hong Cheng Tian kemudian dengan sungguh-sungguh menerima Celestial Jade Elixir dan bergandengan tangan dengan Great Guardian untuk merapal mantra untuk menutup Burning Sky Cauldron dan seluruh barisan. Ketika mereka berdua keluar dari aula, Jitian Xing sudah pergi. Ada lebih dari seratus orang di Alun-Alun, dan ada keriuhan suara saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Aku melihat Divine Elixir Pil yang dimurnikan Jitian Xing. Itu berkilau seperti api dan ada lingkaran cahaya yang mengalir di sekitarnya. Auranya sangat kuat. Nilai dari Divine Elixir Pil cukup untuk ditukar dengan sebuah kota kuno. Aku benar-benar menyaksikan kelahiran Divine Elixir Pil. Aku sangat beruntung. Mulai sekarang, selain Great Guardian, akan ada orang lain yang dapat memurnikan Divine Elixir Pils di Mount God Bestowmen, Jitian Xing. 1556 Di malam hari, di Istana Seribu Salju. Di halaman yang tenang dan elegan, Jiang Ning Sui sedang duduk di bangku batu di bawah pohon pinus kuno. Dia menatap cangkir teh di depannya dengan bingung. Selama sebulan terakhir, dia merasa tidak nyaman. Segala macam gambar telah muncul di benaknya. Untuk beberapa alasan, dia berulang kali membandingkan Luli dan Jitian Xing di dalam hatinya. Akhirnya, sosok Luli menjadi lebih redup sementara sosok Jitian Xing menjadi lebih jelas. Dia memegang cangkir teh giok putih dengan kedua tangan dan tetap diam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, Putra Tuhan, dengan kekuatannya di alam esens sol, benar-benar memperbaiki kuali suci dan memurnikan ramuan ilahi dalam tujuh hari. Mengapa saya tidak melihat bahwa dia memiliki bakat dan potensi untuk menciptakan keajaiban seperti itu? Sekarang, lima hari telah berlalu dan seluruh penyegelan Gunung Dewa sedang mendiskusikan perbuatannya. Semua orang memujinya. Tidak, saya tidak dapat dipesan dan menunggu lebih lama lagi. Lima hari telah berlalu, dia harus selesai memulihkan diri, kan? Meskipun Ji Tianxing telah menjadi sosok berpengaruh di Gunung Gatsiling, jenius yang paling mempesona, masih ada sedikit kepercayaan padanya. Namun, masih ada sedikit keyakinan di hatinya bahwa Ji Tianxing masih memiliki kesan yang baik padanya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya wanita di antara lima jenius teratas. Dia percaya bahwa latar belakang, penampilan, bakat, dan pembelajarannya semuanya layak untuk Ji Tianxing. Sesaat kemudian, dia mengambil keputusan dan secara pribadi menulis undangan. Dia menyerahkan undangan kepada seorang pelayan dan memintanya untuk mengirimkannya ke pengadilan timur istana Sein Surga. Saat malam tiba, Ji Tianxing mengakhiri kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia. Setelah lima hari pemulihan, kekuatannya telah pulih sepenuhnya. Lebih jauh lagi, ketika dia memurnikan ramuan ilahi, dia telah menyerap energi spiritual dalam jumlah besar dari langit dan bumi dan mendapat manfaat yang sangat besar. Sekarang, kekuatannya telah meningkat dan dia telah mencapai puncak tingkat kelima dari alam esens Sol. Dia telah menyentuh kemacetan. Selama dia menerobos kemacetan, dia akan mencapai tingkat ke-6 dari alam esens Sol. Saat dia berjalan keluar dari ruang rahasia, seorang penjaga lapis baja emas mendatanginya dan membungkuk dengan hormat. Kemudian, dia menyerahkan undangan. Melapor ke Tuan Muda Ji, seorang pelayan dari Istana Seribu Salju Baru saja mengirimimu kartu undangan. Ji Tianxing mengulurkan tangan untuk mengambil undangan emas pucat dan melirik tanda tangan di sampulnya. Hanya ada satu kata, Jiang. Dia segera mengerti bahwa Jiang Ningxue telah mengirim seseorang untuk menyampaikan undangan tersebut. Mengerti, kamu boleh pergi. Dia melambaikan tangannya untuk membubarkan para penjaga dan kembali ke kamar tidurnya dengan undangan. Saat dia membuka undangan itu, ada dua baris kata yang anggun dan indah tertulis di atasnya. Tuan Muda Ji, silakan pergi ke halaman samping Istana Seribu Salju. Ningxue memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Muda. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan bibirnya membentuk senyuman lucu. Dia benar-benar berinisiatif mengundangku ke kediamannya. Saya khawatir motifnya tidak murni. Saat dia berbicara, bola api merah muncul di telapak tangannya dan membakar undangan menjadi abu. Dia bangkit dan meninggalkan ruangan, berjalan menuju Istana Seribu Salju dengan santai. Malam gelap, langit bertabur bintang, dan cahaya bulan seperti air. Seribu Istana Salju terang-benderang. Selain penjaga dan pelayan yang bertugas, tidak ada yang bergerak. Ketika dia memasuki halaman samping Jiang Ningxue, sudah ada seorang pelayan yang menunggu di pintu, menunggu kedatangannya. Tuan Muda Ji, Nona Muda Ji yang sudah lama menunggumu. Silakan ikuti pelayan ini. Pelayan itu membawanya melewati halaman dan koridor, memasuki kamar tidur di kedalaman halaman. Ketika mereka sampai di pintu, pelayan itu berhenti dan membungkuk. Tuan Muda Ji, Nona Muda Ji yang sedang menunggu Anda di dalam. Silakan masuk. Ji Tianxing melirik ke kamar tidur yang remang-remang dan tidak bisa menahan cemberut. Dia berpikir dalam hati, dia mengundangku ke sini di tengah malam, bukan di ruang tamu, tapi di kamar kerja. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi pada kenyataannya, dia waspada. Setelah melangkah ke kamar tidur, dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat Jiang Ning Sui. Dia hanya mencium aroma samar yang memenuhi ruangan. Tempat tidur batu giok yang lebar ditutupi dengan tirai kasa dan ditutupi dengan selimut brokat merah muda, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Di atas meja kayu bundar di samping tempat tidur, ada dua botol batu giok putih yang sangat indah, yang sepertinya berisi semacam ramuan. Ji Tianxing sedang melihat dua botol batu giok ketika dia mendengar suara yang jelas dan merdu. Tuan Mudaji, setelah Anda selesai memurnikan ramuan hari itu, Ning Sui melihat bahwa Anda tidak terlihat sehat dan Anda telah menghabiskan banyak kekuatan sihir Anda. Dua botol eliksir di atas meja adalah eliksir tingkat kesengsaraan yang disiapkan Ning Sui khusus untuk Anda. Mereka dapat membantu Anda memulihkan kekuatan sihir Anda dan memelihara jiwa Anda. Terimalah mereka. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan melihat ke sisi kiri kamar tidur. Dia melihat layar giok putih di sisi kiri dinding, diukir dengan pola bunga dan bambu. Suara Jiang Ning Sui datang dari balik layar. Ji Tianxing tahu bahwa layar harus terhubung ke ruang samping, yang biasanya merupakan ruang rahasia. Karena itu, dia melangkah. Saya tersanjung bahwa Nona Muda Jiang sangat memperhatikan saya. Namun, saya sudah pulih setelah lima hari istirahat. Anda harus menyimpan dua botol ramuan ini untuk diri sendiri. Saat dia berbicara, dia berjalan mengitari layar dan hendak memasuki ruang rahasia. Tetapi ketika dia melihat pemandangan di depannya, tubuhnya menjadi kaku dan dia menghentikan langkahnya. Memang ada ruang samping di belakang layar, tapi itu bukanlah ruang rahasia untuk berkultivasi. Sebaliknya, itu adalah kolam air panas. Kolam seluas tiga meter persegi itu dipenuhi dengan mata air roh bumi, dan uap mengepul darinya. Kelopak merah muda dan merah melayang di permukaan air, memancarkan aroma yang menggoda. Jiang Ning Sui sedang duduk di kolam air panas, mandi dengan elegan. Dia mengangkat lengannya yang tanpa cacat dan mengaduk mata air hangat, menuangkannya ke bahunya yang lembut. Meskipun dia sedang duduk di kolam, tubuhnya dikaburkan oleh uap, samar-samar terlihat. Tapi Ji Tian Xing masih bisa melihat dengan jelas bahwa dia hanya mengenakan jubah tipis transparan, yang sudah basah kuyup oleh air. Pemandangan yang sangat indah beriak lembut di bawah air, membuat orang tidak bisa berpaling dan hanya ingin melihat apa yang sedang terjadi. Pipinya yang indah memerah, dan rambutnya yang basah menutupi bahunya. Matanya yang berair mengandung pesona yang menggoda. Tuan Muda Ji, saya telah mengkhawatirkan Anda selama berhari-hari. Saya tidak tahan lagi, jadi saya tanpa malu-malu mengundang Anda untuk bertemu dengan saya. Anda benar-benar menolak niat baik saya. Apakah kamu tidak takut aku akan sedih? Dia menggigit bibirnya dan menatap Ji Tian Xing, suaranya dipenuhi dengan keluhan. Penampilannya yang menyedihkan membuat seseorang sulit untuk menolak. Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan memunggungi dia. Dia berkata dengan tenang, Nona Muda Jiang, seperti kata pepatah, seseorang seharusnya tidak menerima hadiah tanpa usaha. Bagaimana saya bisa menerima hadiah Anda? Selain itu, Heaven Sein Palace memiliki persediaan sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya. Saya tidak bisa menggunakan semuanya, jadi mengapa saya harus membiarkan Anda membelanjakan uang? Melihat punggungnya ke arahnya, jejak kekecewaan melintas di mata Jiang Ning Sui. Dia berpikir sendiri, aku sudah menundukkan wajahku dan mengundangnya ke sini, tapi dia tidak menghargainya. Melihatku mandi, dia tidak tergoda sama sekali. Apakah saya begitu tak tertahankan sehingga saya sama sekali tidak menarik baginya? Mustahil, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak bernafsu. Hanya saja ada yang lebih jelas, sedangkan yang lain bersembunyi lebih dalam. 1557. Itu adalah petunjuk yang sangat jelas. Siapapun yang bukan idiot akan tahu apa artinya. Ini sudah menjadi batas hati Jiang Ning Sui. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk menahan rasa malunya dengan mengatakan itu. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Jitian Sing. Pipinya merah padam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunggu dengan tenang. Dia percaya bahwa selama Jitian Sing masih memiliki perasaan padanya, dia tidak akan menolaknya. Namun, Jitian Sing tidak berbalik. Dengan punggung masih menghadapnya, dia berkata dengan tenang, Nona Jiang, kamu pasti bercanda. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa merasa tidak enak badan? Jika Nona Jiang tidak punya apa-apa lagi, saya akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Tubuh Jiang Ning Sui menegang. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Matanya dipenuhi dengan keheranan dan kekecewaan. Dia tidak menyangka bahwa Jitian Sing tidak akan tergerak sama sekali setelah dia melemparkan dirinya ke arahnya seperti itu. Melihat Jitian Sing hendak pergi, dia berdiri dengan tergesa-gesa. Tubuh indahnya terekspos. Lapisan tipis pasir basah tidak bisa menutupinya sama sekali. Namun, dia tidak peduli tentang rasa malunya. Dia berkata dengan enggan, Tuan Mudaji, saya telah mempertimbangkan dengan serius kondisi Anda untuk waktu yang lama. Saya telah memutuskan untuk menyetujuinya. Jitian Sing berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia berkata dengan tenang, kondisi itu hanya lelucon. Nona Jiang, Anda tidak perlu menganggapnya serius. Juga, dengan latar belakang keluargamu, pedangku itu tidak terlalu berharga untukmu. Mengapa Anda harus berkorban seperti itu? Ketika dia selesai berbicara, dia sudah melangkah melewati pintu dan meninggalkan kamar tidur. Jiang Ning Sui berdiri di sumber air panas. Tubuhnya kaku. Dia menatap layar, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Setelah sekian lama, ketika Jitian Sing sudah lama pergi, dia akhirnya sadar kembali. Brengsek! Apa yang dia katakan hanyalah lelucon. Dia berbohong padaku. Pria tercelah, siapa yang menginginkan pedang berhargamu? Yang saya inginkan adalah rencananya untuk merayunya dengan kecantikannya gagal. Bahkan ketika dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan tanpa malu-malu memperlihatkan dirinya di mata air panas, dia masih tidak bisa menggerakkan Jitian Sing. Penghinaan yang tak tertandingi menyebabkan wajahnya memerah, dan tubuhnya mulai bergetar. Jitian Sing, Anda bajingan tercelah, saya tidak akan membiarkan ini pergi. Jiang Ning Sui mengutup dengan marah saat air mata mengalir di matanya. Jitian Sing meninggalkan istana seribu salju seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menuju istana surga Sein dengan santai. Di bawah sinar bulan, dia memiliki ekspresi tenang, tetapi matanya dipenuhi kerinduan. Yao Yao, sejak kamu memasuki hatiku, sulit bagiku untuk menerima orang lain, apalagi seseorang seperti Jiang Ning Sui. Saya harap Anda baik-baik saja di kerajaan ilahi Luo Sui. Mungkin beberapa bulan lagi kita bisa bertemu lagi. Dia menatap bintang-bintang di langit malam dan senyum tipis muncul di wajahnya. Seratus napas kemudian, dia kembali ke halaman timur istana surga Sein. Namun, ketika dia berjalan ke kamarnya, dia menemukan bahwa dua penjaga berbaju besi emas yang menjaga pintu telah tertidur di tanah. Melihat adegan ini, dia mengerutkan kening. Para penjaga lapis baja emas dari God Seal Mountain semuanya adalah elit yang mematuhi hukum. Bagaimana mereka bisa tertidur saat bertugas? Dia samar-samar merasa ada yang tidak beres, jadi dia dengan cepat melepaskan akal ilahi untuk menyelimuti ruangan. Pada saat berikutnya, Divine Sense mendeteksi bahwa ada bayangan hitam di dalam ruangan, mengobrak abrik kotak dan lemari, mencari sesuatu. Ruang belajar dan rahasia di sebelah kamar tidur sudah digeledah. Jendela dan lemari terbuka dan tidak tertutup. Ada juga dua pelayan muda yang pingsan di pintu ruang kerja, tidur nyenyak. Berengsek. Jitiansing mengutup dalam hatinya. Wajahnya menjadi dingin, dan cahaya tajam melintas di matanya. Sosoknya melintas dan bergegas ke kamar, langsung menuju bayangan hitam. Siapa yang berani menerobos masuk ke surga Sein Palace? Anda mencari kematian. Dia meraum dengan marah, dan cahaya kemasan keluar dari telapak tangan kanannya ke arah bayangan hitam. Bayangan hitam itu adalah seorang pria berpakaian hitam. Dia mengenakan topeng hitam di wajahnya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Dia juga merasakan bahwa Jitiansing telah kembali, jadi dia buru-buru mengirimkan cahaya biru tebal ke arah Jitiansing. Ledakan. Dua sinar cahaya bertabrakan di udara, menyebabkan suara yang keras dan tumpul terdengar. Seketika, dampak kekerasan dan tak tertandingi menghancurkan seluruh ruangan menjadi berkeping-keping. Tempat tidur, lemari pakaian, meja, dan barang-barang lain di ruangan itu langsung menjadi debu. Untungnya, halaman memiliki susunan yang kuat, atau seluruh halaman akan menjadi puing-puing. Keduanya bertukar telapak tangan, tetapi tak satu pun dari mereka yang lebih unggul. Pria berpakaian hitam itu tidak berani berlama-lama. Dia dengan tegas menggunakan earth iscape teknik dan menggali ke dalam tanah. Suara mendesing. Sosoknya menghilang. Dalam sekejap mata, dia telah berteleportasi sejauh 10 ribu kaki, melarikan diri dari halaman timur. Jitiansing juga menggali ke dalam tanah, melaju dengan kecepatan ekstrim, bersumpah untuk mengejar pria berpakaian hitam itu. Yang disebut bawah tanah sebenarnya adalah perut gunung penyegel dewa. Itu terbuat dari batu yang sangat keras, dan ada banyak istana bawah tanah dan terowongan rahasia. Istana bawah tanah dan terowongan rahasia itu semuanya dilindungi oleh susunan yang kuat. Bahkan dengan pria berpakaian hitam dan kekuatan Jitiansing, mereka tidak dapat melewati barisan pertahanan itu. Mereka harus mengitari terowongan yang berpotongan dan istana bawah tanah. Akibatnya, kecepatan Jitiansing jauh lebih lambat. Tapi pria berpakaian hitam itu tidak melambat. Dia jelas sangat akrab dengan istana bawah tanah dan terowongan rahasia dan sudah melakukan persiapan. Keduanya mengejar di bawah tanah selama 20 napas waktu sebelum pria berpakaian hitam itu mengguncang Jitiansing dan menghilang tanpa jejak. Tak berdaya, Jitiansing hanya bisa menghentikan pengejaran dan kembali ke istana Sein Surga dengan muram. Setelah kembali ke halaman timur, dia menanyai penjaga lapis baja emas yang menjaga gerbang dan penjaga yang berpatroli di halaman. Pada akhirnya, tidak ada penjaga yang tahu bahwa pria berpakaian hitam itu telah menyelinap masuk. Dia kemudian menemukan penjaga dan pelayan yang tidak sadarkan diri. Setelah menggunakan teknik kultifasinya untuk memeriksa, dia menyadari bahwa mereka telah dibius dengan semacam ekstasi. Dia memerintahkan para penjaga untuk mencari pengrajin untuk segera memperbaiki kamar yang hancur. Dia kemudian memasuki ruang rahasia sendirian untuk memikirkan masalah ini dengan tenang. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Mungkinkah itu rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung? Apa hubungan antara pria berpakaian hitam itu dan Jiang Ning Sui? Apa yang dia cari ketika dia menyelinap ke rumah saya dan membalikkan semuanya? Ketika malam tiba, Jiang Ning Sui mengirim seseorang untuk mengantarkan kartu undangan untuk mengundangnya ke halaman samping Istana Seribu Salju. Ketika dia tiba di halaman samping, Jiang Ning Sui sebenarnya sedang mandi di sumber air panas dan bahkan ingin menggunakan kecantikannya untuk merayunya. Dia menolak Jiang Ning Sui dan meninggalkan Istana Seribu Salju terlebih dahulu. Ketika dia kembali ke kediamannya, dia menemukan pria berpakaian hitam itu sedang mengobrak abrik sesuatu. Rangkaian kejadian ini membuatnya curiga bahwa pria berpakaian hitam itu kemungkinan besar adalah kaki tangan Jiang Ning Sui. Adapun apa yang dicari pria berpakaian hitam itu, dia tidak perlu menebaknya. Itu pasti pedang pemakaman surga. Pria berpakaian hitam itu mungkin kaki tangan Jiang Ning Sui, yang berarti dia mungkin bekerja untuk Luli. Pantas saja dia begitu akrab dengan medan gunung invasi. Luli telah meninggalkan gunung invasi tapi dia masih punya rencana cadangan. 1558 Penampilan orang berpakaian hitam membuat Ji Tian Xing semakin waspada. Dia mengerti bahwa tidak hanya orang-orang di bawah Divine Sealing Mountain yang ingin merebut pedang Burial of Heaven. Bahkan di Divine Sealing Mountain, ada juga orang dengan motif tersembunyi yang mengintai, menemukan kesempatan untuk merebut pedang sucinya. Beberapa hari berikutnya, dia berada dalam kultivasi pengasingan tertutup di ruang tersembunyi sepanjang waktu. Setelah keberadaan orang berjubah hitam itu terungkap dan memperingatkan musuh, dia tidak pernah muncul lagi. Lima hari berlalu dalam sekejap. Pagi ini, ke-6 utusan dewa masing-masing bergegas ke istana tempat para jenius enam negara tinggal dan mengumpulkan semua orang di Alun-Alun di luar Aula. Lebih dari seratus orang jenius berkumpul di Alun-Alun, menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, pelindung kepala datang ke Alun-Alun dan mengumumkan sebuah berita di depan umum. Semua orang telah memasuki Divine Sealing Mountain selama tiga bulan. Dalam waktu tiga bulan lagi, itu akan menjadi hari ujian magang ilahi. Untuk menguji hasil kultivasi setiap orang, dan juga untuk membantu setiap orang meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, pagoda surga luas akan membuka tingkat pertama mulai hari ini dan seterusnya untuk jangka waktu dua bulan. Dalam batas waktu, setiap orang dapat menuju ke tingkat pertama pagoda surga luas sendiri dan memasuki tiga ribu dunia untuk berlatih dan menjelajah. Setelah mengumumkan berita tersebut, pelindung kepala berbalik dan pergi. Banyak jenius muda segera dibangunkan, semuanya berdiskusi dengan gelisah. Besar, pagoda surga yang luas akhirnya dibuka. Aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Sebelum datang ke Divine Sealing Mountain, aku sudah mendengar bahwa tiga ribu dunia di Fast Heaven Pagoda adalah alam mistik tertinggi di dunia, tanah suci yang sangat bagus untuk pelatihan. Sekarang, kita akhirnya bisa masuk. Tiga ribu dunia adalah tiga ribu alam mistik yang berbeda, baik nyata maupun ilusi. Di antara mereka, ada bahaya dan gundukan yang luar biasa, tetapi juga mengandung harta alam dan harta langka dalam jumlah besar. Saya mendengar sejak lama bahwa banyak orang memperoleh harta karun atau seni mistik yang luar biasa setelah memasuki alam mistik untuk berlatih. Terlepas dari apakah saya dapat lulus ujian magang dewa atau tidak setengah tahun kemudian, selama saya dapat memasuki tiga ribu dunia untuk berlatih sekali, itu akan dianggap sebagai perjalanan yang berharga. Ya, terlepas dari apakah seseorang bisa menjadi murid dewa atau tidak, bisa berlatih di tiga ribu dunia akan memiliki manfaat yang luar biasa. Banyak jenius muda sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Ekspresi dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Tak lama kemudian, ada orang-orang yang meninggalkan alun-alun, bergegas menuju pagoda langit luas dengan tidak sabar. Oleh karena itu, sebagian besar orang mengikuti dan bergegas. Sesampainya di bagian bawah fast heaven pagoda, semua orang melihat bahwa pintu yang tertutup rapat sepanjang tahun sudah terbuka. Semua orang melonjak ke fast heaven pagoda satu demi satu, berdiri di aula utama yang luas saat mereka menilai sekeliling. Dinding di sekitar aula bundar ditutupi dengan pintu batu hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing tertutup rapat. Formasi dan diagram misterius terukir di pintu batu. Ada juga berbagai nama yang tertulis di ambang pintu, seperti Jade Puresi, La Fowel, Desolate Desert, dan sebagainya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah tiga ribu dunia. Di balik setiap pintu batu, ada alam rahasia khusus. Beberapa jenius muda yang lebih perhatian menemukan bahwa beberapa nama di pintu batu hitam berwarna putih, ada yang ungu, dan ada yang biru. Aneh, nama pintu batu ini sebenarnya dibagi menjadi tiga warna. Ratusan pintu batu sebenarnya dipisahkan oleh tiga warna. Mungkinkah alam rahasia yang berbeda juga memiliki tingkatan yang berbeda? Saat semua orang berdiskusi dengan bersemangat, suara rendah dan bermartabat bergema di aula yang luas. Kamu menebak dengan benar, alam rahasia dari tiga ribu dunia dibagi menjadi tiga tingkat sesuai dengan tingkat bahayanya. Semua orang segera diam dan melihat ke lantai dua. Hanya untuk melihat seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah emas sedang berjalan menuruni tangga. Pria tua itu memiliki rambut putih dan kulit kemerahan. Jembatan hidungnya tinggi, dan matanya penuh semangat. Seluruh tubuhnya memancarkan martabat seorang ahli. Beberapa pemuda jenius yang mengenalinya langsung membungku hormat dan menyapa, salam, pelindung keempat. Banyak orang jenius segera menyadari dan buru-buru mengikuti dan membungku. Pelindung keempat menjaga tingkat pertama dan kedua pagoda surga luas sepanjang tahun, menjaga alam mistik 3000 dunia secara eksklusif. Dia berjalan ke tengah aula utama dan memperkenalkan kepada semua orang, tingkat pertama pagoda surga luas memiliki total 108 pintu alam mistik, hanya cocok untuk seniman bela diri alam jiwa esensi untuk berlatih di sini. Tiga warna mewakili tingkat bahaya. Putih adalah yang terendah, cocok untuk seniman bela diri di bawah level keempat dari alam jiwa esensi. Tingkat bahaya alam mistik biru sedang, cocok untuk seniman bela diri alam jiwa esensi tingkat kelima hingga ketujuh. Dan alam mistik ungu adalah yang paling berbahaya, direkomendasikan untuk para seniman bela diri di atas alam jiwa esensi tingkat ketujuh untuk dilatih. Tentu saja, semakin berbahaya alam mistik, semakin banyak peluang dan kekayaan alam yang terkandung, dan semakin besar imbalan yang didapat. Setelah mendengar pengenalan pelindung keempat, banyak jenius yang sangat tergoda. Sebagian besar dari mereka melihat ke pintu batu biru, sementara beberapa jenius teratas menatap pintu batu ungu. Melihat ini, pelindung keempat sedikit mengernyit dan menasihati dengan sungguh-sungguh, semuanya, jangan membuat pilihan yang gegabuh. Aku punya sesuatu untuk mengingatkan semua orang. Berbagai alam mistik sangat realistis, dan menyembunyikan segala macam bahaya dan bahaya. Meskipun Anda tidak akan mati saat berlatih di alam mistik, Anda mungkin terluka atau lumpuh. Jika Anda dengan terburu-buru memilih alam mistik dengan tingkat kesulitan tertinggi, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan peluang dan harta, tetapi Anda juga akan terluka parah. Itu pasti akan memengaruhi ujian murid dewa Anda tiga bulan kemudian. Saya berharap semua orang mendapatkan panen yang melimpah, tetapi saya juga berharap semua orang akan mempertimbangkan dengan hati-hati dan mempertimbangkan pro dan kontra. Setelah mengatakan apa yang perlu dikatakan, pelindung keempat berbalik dan pergi. Para jenius muda dari enam negara menatap pintu dunia mistik di sekitar mereka, merenungkan dan berdiskusi dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, seseorang membuat keputusan pertama dan memasuki pintu dunia mistik biru. Jenius lainnya mengikuti dan memasuki alam mistik satu per satu, masing-masing memilih pintu batu biru. Sebagian besar jenius memilih ranah mistik dengan tingkat kesulitan sedang dan menjauh dari pintu batu ungu, yang paling berbahaya. Namun, seorang pemuda berkabung abu-abu berjalan keluar dari kerumunan. Dia membawa pedang hitam di punggungnya dan melangkah ke pintu batu ungu. Saat semua orang melihat sosok pemuda berkabung itu, mereka kaget dan berseru. Ini Kin Chang Kiong. Dia benar-benar memasuki dunia mistik ungu yang paling berbahaya. Dia memang jenius teratas dari kekaisaran naga biru dan jenius paling kuat di antara para kandidat tahun ini. Dia terlalu percaya diri. Pintu batu yang dia masuki adalah primordial battlefield. Tidak sulit menebak dari namanya bahwa pasti ada bahaya besar di dalamnya. Pelindung keempat baru saja mengatakan bahwa semakin berbahaya alam mistik, semakin banyak harta yang ada dan semakin besar hadiahnya. Jika Kin Chang Kiong berhasil memasuki primordial battlefield, dia pasti akan menuai hasil yang luar biasa. Pada saat ini, sosok lain keluar dari kerumunan dan memasuki pintu batu ungu. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah pemuda tampan berjubah hitam. Itu adalah Song Zanyu dari White Knight Empire. Segera, kerumunan itu meledak dalam seruan dan diskusi. Song Zanyu benar-benar memasuki alam mistik ungu yang paling berbahaya. Sepertinya dia berpikir bahwa dia tidak lebih lemah dari Kin Chang Kiong. Jika Kin Chang Kiong dan Song Zanyu berhasil memasuki alam mistik, mereka pasti akan menuai hasil yang besar. Kemungkinan besar mereka akan menembus ke tingkat ketujuh dari alam jiwa esensi. 1559 Alam rahasia kata ungu yang dipilih Song Zanyu disebut Ngarai Api Guntur. Tidak ada yang bisa membayangkan bahaya dan imbalan apa yang akan ada di alam rahasia. Namun, semua orang tahu bahwa orang biasa akan terluka parah jika mereka memasuki alam rahasia. Semua orang jenius mengagumi pilihan Song Zanyu dan Kin Chang Kiong. Semua orang iri dengan kepercayaan diri dan keberanian mereka, tetapi tidak ada yang berani meniru mereka. Pada saat ini, Jiang Ning Sui, yang berdiri di tengah kerumunan, juga berjalan menuju pintu batu ungu setelah merenung sejenak dengan ekspresi serius. Aku akan membasu penghinaan yang aku derita malam itu dengan tanganku sendiri. Dalam ujian murid dewa dalam tiga bulan, saya akan memberitahu dia bahwa saya, Jiang Ning Sui, bukan orang biasa. Aku akan mengalahkannya dengan tanganku sendiri. Saat pikiran ini melintas di benaknya, matanya yang dingin dipenuhi dengan tekat. Ketika dia melangkah ke alam rahasia lima puncak awan tertinggi, semua orang jenius tercengang. Astaga, Jiang Ning Sui juga memasuki alam rahasia kata ungu. Kin Chang Kiong dan Song Zanyu berani memasuki secret realm paling berbahaya karena mereka percaya diri dengan kemampuan mereka. Namun, mereka juga ingin bersaing satu sama lain secara diam-diam. Mengapa Jiang Ning Sui juga memasuki alam rahasia kata ungu? Mungkinkah dia ingin bersaing dengan mereka berdua? Jiang Ning Sui terlihat muram. Dia tidak selembut dan setenang dulu. Apakah sesuatu terjadi padanya? Tiga jenius teratas semuanya telah memasuki dunia rahasia kata ungu. Aku ingin tahu siapa yang akan dipilih oleh jenius keempat dan kelima. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak melihat Jitian Sing? Bukankah dia jenius keempat? Ketika seseorang menyebut Jitian Sing, para jenius mengubah topik pembicaraan dan mulai berdiskusi. Jika Jitian Sing ada di sini, dengan kepribadiannya yang arogan, dia juga akan memasuki alam rahasia kata ungu. Dia sekarang tinggal di surga Saint Palace dan menikmati sumber daya terbaik. Saya tidak berpikir dia akan mengambil risiko, kan? Itu benar. Tidak diketahui apakah dia bisa mendapatkan harta karun di alam rahasia, tapi dia pasti akan menghadapi bahaya besar. Jitian Sing sedang menikmati hidup di surga Saint Palace. Saya tidak berpikir dia ingin menderita di alam rahasia. Hahaha, jika dia melewatkan kesempatan untuk berlatih di alam rahasia, dia akan menjadi bodoh. Siapa yang tidak tahu misteri alam rahasia tiga ribu dunia? Keinginan terbesar kami untuk datang ke gunung penganugerahan dewa adalah memasuki tiga ribu alam rahasia dan mendapatkan pengalaman. Jika Jitian Sing menyerah, maka dia akan tertinggal jauh dari tiga besar. Dua bulan kemudian, ketika pelatihan semua orang selesai, dia mungkin bahkan tidak akan masuk sepuluh besar, bukan? Ketika semua orang berbicara tentang bagaimana Jitian Sing menikmati hidup di surga Saint Palace, suara mereka dipenuhi dengan kecemburuan. Oleh karena itu, kebanyakan orang merasa senang atas kemalangannya. Saat malam tiba, Jitian Sing sedang berkultivasi di ruang rahasia. Tiba-tiba, seorang penjaga mengetuk pintu dan dengan hormat melaporkan, melapor kepada Tuan Mudaji, pelindung ketiga telah datang berkunjung. Mereka memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Anda. Ketika Jitian Sing mendengar suara itu, dia perlahan mengakhiri kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia. Ketika dia tiba di ruang kerja, dia melihat Hong Cheng Tian sedang duduk di ruang kerja menunggunya. Oleh karena itu, dia menyapa Hong Cheng Tian dan bertanya, Elder Hong, mengapa Anda tidak meminum pil Celestial Jade Divine untuk menyembuhkan luka Anda? Hong Cheng Tian melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak terburu-buru untuk menyembuhkan luka saya. Saya memiliki masalah penting untuk diberitahukan kepada Anda. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan minum pil dan mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka saya. Jitian Sing mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang penting? Ini tentang 3000 dunia rahasia. Hong Cheng Tian menatapnya dengan tatapan membara. Hari ini, batas waktu 3 bulan telah habis. Pelindung agung mengumumkan pembukaan 3000 alam rahasia. Apakah kamu siap? Jitian Sing berpikir sejenak dan mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu berbicara tentang alam rahasia. Itu benar. Hong Cheng Tian menganggup dan berkata, alam rahasia di tingkat pertama pagoda langit jernih semuanya terbuka. Semua kandidat murid dewa dapat masuk sendiri. Alam rahasia yang berbeda memiliki tingkat bahaya yang berbeda, dan harta serta peluang yang dapat diperoleh seseorang juga berbeda. Apapun yang terjadi, setiap calon murid Tuhan tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Jitian Sing sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik dengan alam rahasia, jadi saya tidak akan ikut bersenang-senang. Dia tahu bahwa seseorang di gunung Gadbestowmen diam-diam merencanakan untuk mencuri pedang pemakaman surga. Jika dia memasuki alam rahasia untuk berlatih, itu akan memberi orang lain kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya dan meningkatkan bahaya. Pada saat itu, mungkin ada beberapa masalah. Namun, ketika Hong Cheng Tian melihat reaksinya, dia mengerutkan kening dan terlihat khawatir. Dia menatap Jitian Sing dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Sing, kamu mungkin tidak tahu tentang misteri 3000 alam rahasia. Itu adalah tanah suci yang diimpikan oleh semua calon murid dewa. Kebanyakan orang yang berlatih di alam rahasia akan meningkatkan kekuatan mereka dan memperoleh manfaat dan harta yang besar. Seorang jenius tak tertandingi seperti Anda pasti akan mendapatkan peluang dan keuntungan besar di alam rahasia. Jitian Sing masih bergeming. Hong Cheng Tian berpikir sejenak dan berkata, saya mendengar bahwa Qin Chang Kiong, Song Zanyu, dan Jiang Ning Sui semuanya telah memasuki alam rahasia ungu yang paling berbahaya. Begitu mereka berhasil melewati alam rahasia, kekuatan mereka akan meningkat pesat dalam dua bulan. Saat itu, akan sulit bagi Anda untuk masuk tiga besar. Bibir Ji Tian Sing meringkuk menjadi senyum tipis saat dia berkata dengan percaya diri, saya telah berkultifasi di Istana Sein Surga dan kekuatan saya juga meningkat pesat. Terlepas dari sekarang atau dua bulan kemudian, akan mudah bagi saya untuk masuk tiga besar. Melihat dia masih keras kepala, Hong Cheng Tian mau tidak mau bertanya, Tian Sing, Istana Surga Sein adalah tempat tinggalmu. Jika kamu ingin berlatih di alam rahasia, kamu akan punya banyak waktu di masa depan. Namun, kali ini Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk berlatih di alam rahasia. Lain kali Anda membuka alam rahasia setidaknya satu tahun kemudian. Saya tidak mengerti, bukankah Anda datang ke Mount God Bestowmen untuk meningkatkan kekuatan Anda dan menjadi murid dewa? Dengan kesempatan besar di depan Anda, mengapa Anda ingin menyerah? Ji Tian Sing tahu bahwa Hong Cheng Tian dengan tulus mengkhawatirkannya. Itu sebabnya dia berusaha keras untuk membujuknya. Dia berkata dengan tulus, Penatua Hong, terima kasih atas perhatian Anda. Namun, saya benar-benar tidak datang ke gunung penganugerahan dewa untuk menjadi murid dewa. Lalu kenapa kamu datang? Hong Cheng Tian tertegun sejenak dan mengerutkan kening bingung. Mata Ji Tian Sing redup saat dia berkata dengan nada berat untuk menemukan orang yang sangat penting, istriku. Hong Cheng Tian bertanya dengan seksama, istrimu, apakah dia di gunung gadbestowmen? Dia tidak. Ji Tian Sing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, saya hanya tahu perkiraan lokasinya. Namun, saya tidak tahu di mana dia berada atau bagaimana keadaannya. Hong Cheng Tian mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Oh ya, aku memikirkan sesuatu yang mungkin bisa membantumu. Ji Tian Sing menatapnya dengan tatapan penuh harap. Tolong beri saya pencerahan, Penatua Hong. Hong Cheng Tian tersenyum dan berkata, karena kamu telah banyak membantuku, aku akan mengarahkanmu ke arah yang benar. Mungkin itu bisa membantumu. Satu juta mil di utara Mount Godbestowmen, ada area terlarang yang disebut Godstir Lake. 1560. Danau Air Mata Dewa, Pulau Tir Lord of God. Ji Tian Sing memandang Hong Cheng Tian dengan bingung. Penatua Hong, mengapa saya bisa mencapai keinginan saya dengan pergi ke Godstir Lake? Hong Cheng Tian membelai janggutnya dan menjelaskan sambil tersenyum, menurut legenda, ada seorang dewi di zaman kuno yang berdiri di langit berbintang selama seribu tahun, menunggu suaminya kembali dari kedalaman langit berbintang. Namun, yang dikembalikan pada akhirnya adalah warisan suaminya. Patah hati, air mata sang dewi tersebar di langit berbintang dan jatuh ke tanah ini. Setetes air mata dewi itu akhirnya berubah menjadi sebuah danau, yang disebut Danau Air Mata Dewa. Mendengar ini, Ji Tian Sing sedikit tersentuh. Dia berkata dengan penuh harap, jadi Godstir Lake memiliki asal dan cerita yang begitu legendaris. Aku ingin tahu apa pengaruhnya. Hong Cheng Tian sedikit menganggup dan berkata, konon kekasih akan diberkati untuk menjadi tua bersama di Godstir Lake. Adapun kekasih, jika mereka memiliki obsesi di hati mereka, mereka akan dapat melihat orang yang mereka cintai di Godstir Lake. Tidak masalah jika orang yang dicintai jauh atau sudah meninggal. Melihat, Ji Tian Sing mengangkat alisnya dan bertanya, apa maksudmu dengan melihat? Jika itu hanya ilusi, apa gunanya melihatnya? Hong Cheng Tian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana bisa Godstir Lake yang terkenal hanya memiliki efek ini? Tentu saja, Anda tidak akan bisa melihat istri Anda secara langsung. Anda hanya bisa melihat ilusi. Namun, ilusi itu akan memberitahu Anda di mana dia berada dan seperti apa situasinya. Ji Tian Sing akhirnya mengerti, matanya dipenuhi dengan antisipasi, itu bagus. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah situasi dan keselamatannya. Jika aku bisa melihatnya dengan aman dan sehat, meski hanya sekilas, aku akan merasa nyaman. Benar, ada apa dengan Lord of Godstir Island? Hong Cheng Tian berpikir sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lord of Godstir Island adalah orang yang aneh. Selama 2000 tahun, dia telah hidup dalam pengasingan di Godstir Lake. Dia telah menetapkannya sebagai daerah terlarang dan tidak ada seorang pun diperbolehkan untuk mendekatinya. Saya telah melihatnya dua kali di masa lalu dan dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli Marsial Saint. Namun, dia bukan orang yang galak dan haus darah. Hanya saja kepribadiannya terlalu dingin dan acuh-ta'acuh. Dia seperti makhluk abadi di surga, tanpa emosi dan keinginan. Setelah Anda mencapai Godstir Lake, Anda harus menemukan cara untuk bertemu dengan Godstir Island Master. Hanya dengan begitu Anda dapat meminjam kekuatan Godstir Lake untuk memenuhi keinginan Anda. Adapun apakah Anda bisa melihatnya atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Setelah Jitian Singh mendengar ini, dia dengan serius mempertimbangkan untuk waktu yang lama sebelum dia menganggup dan berkata, Terima kasih banyak atas bimbingan Penatua Hong. Karena ada tempat mistis seperti Danau Air Mata Dewa, saya pasti akan melihat dan memenuhi keinginan saya. Hong Cheng Tian mengobrak abrik cincin spasialnya sejenak, lalu menemukan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepadanya. Tian Xing, ini adalah peta kerajaan ilahi yang luas. Gunung penganugerahan dewa dan Danau Air Mata Dewa ditandai di atasnya. Ji Tian Xing menerima peta itu dan mengucapkan terima kasih lagi. Hong Cheng Tian mengingatkannya lagi, Benar, setelah calon murid dewa memasuki penganugerahan gunung dewa, dia tidak bisa pergi tanpa izin. Namun, lelaki tua ini akan membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Setelah Anda meninggalkan Gatsbane Mountain, Anda harus berhati-hati di jalan. Jangan membuat kesalahan. Saya mengerti. Terima kasih banyak atas perhatian tetua Hong. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Aku akan beristirahat untuk malam ini dan berangkat besok pagi. Mereka berdua mengobrol sebentar lagi sebelum Hong Cheng Tian pergi. Ji Tian Xing kembali ke ruang rahasia dan terus bermeditasi. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, ketika matahari terbit, Ji Tian Xing meninggalkan istana Saint Surga dan diam-diam meninggalkan penganugerahan Dewa Gunung. Dia membawa token anak Allah bersamanya. Bahkan jika dia meninggalkan Mount God Bestowmen, penjaga lapis baja emas tidak akan menghentikannya. Dia tahu bahwa ada beberapa kelompok orang yang menginginkan Sword of Burial of Heaven dan mungkin menunggunya di luar Mount God Bestowmen. Namun, dia paling khawatir dengan situasi Yun Yao. Bahkan jika dia harus mengambil risiko, dia harus melakukan perjalanan ke Danau Air Mata Dewa untuk memeriksa situasi Yun Yao dan memenuhi keinginannya. Setelah meninggalkan Mount God Bestowmen, dia menggunakan langkah penyembunyian roh dan terbang puluhan ribu mil jauhnya. Ketika dia jauh dari Mount God Bestowmen, dia memanggil naga hitam itu mengaum. Cahaya hitam menyala, dan raungan naga yang tak tertandingi terdengar. Naga hitam terbang keluar dari dunia pedang dan mengungkapkan tubuh naga dewa sepanjang 5 km. Itu membawa Jitian Singh dan terbang ke arah utara. Naga hitam menghadap matahari terbit dan membelah lautan awan dengan kecepatan kilat. Jitian Singh duduk di punggung naga hitam dan menutup matanya untuk bermeditasi. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan menempuh radius 25 mil untuk memantau sekeliling. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, dia akan dapat segera mendeteksinya. Untungnya, naga hitam itu terbang sejauh puluhan ribu mil tanpa mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Sepertinya orang-orang yang bersembunyi di bawah penganugerahan dewa gunung dan menunggu kesempatan untuk merebut pedang pemakaman surgaku tidak menyadari bahwa aku telah meninggalkan penganugerahan dewa gunung. Atau mungkin orang-orang itu sudah terlalu lama menunggu dan sudah pergi karena saya tidak turun gunung. Pikiran ini melintas di benak Jitian Singh, dan dia merasa sedikit lega. Selama dua hari berikutnya, naga hitam itu terbang tinggi di langit, melintasi ribuan gunung dan sungai serta banyak kota. Jitian Singh tahu bahwa penganugerahan dewa gunung terletak di tengah-tengah enam kerajaan besar, dan wilayah Kekaisaran Naga Azure berada di utara. Di dalam Kekaisaran Naga Azure, pemandangannya sangat indah, gunung-gunungnya megah, dan sungai-sungai mengalir deras. Sejak dia tiba di benua Senwu, ini adalah pertama kalinya dia pergi sendirian, dan dia mengambil kesempatan untuk menikmati pemandangan. Meskipun banyak gunung dan sungai adalah tempat terpencil di mana tidak ada yang bisa dilihat selama ribuan mil, benua Senwu tetaplah sebuah benua. Namun, dia harus mengakui bahwa benua Senwu memang merupakan tanah suci bagi para seniman bela diri. Bahkan pegunungan yang paling biasa pun memiliki banyak bunga roh, jamu, dan buah roh. Energi spiritual dunia sangat padat. Banyak spesies binatang iblis langka dengan garis keturunan bangsawan tumbuh liar di pegunungan dan sungai. Mereka memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan, dan mereka bahkan dapat memindahkan gunung dan meratakan tanah. Ketika naga hitam terbang di atas pegunungan yang mengjulang tinggi, Skyhawk bersayap delapan yang hendak mengembunkan roh primordial memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan penyergapan. Skyhawk bersayap delapan memiliki pengalaman pertempuran yang kaya, dan itu benar-benar melepaskan mantra yang dapat menghancurkan dunia dan langsung menyerang titik vital naga hitam. Untungnya, Ji Tian Sing telah merasakan ada sesuatu yang salah sebelumnya, dan dia segera memanggil pedang roh primordial emasnya dan menebas dengan cahaya pedang yang dapat membelah langit dan bumi. Skyhawk bersayap delapan hanya memiliki kekuatan roh primordial setengah langkah, dan segera dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang, tubuh dan jiwanya hancur. Naga hitam terbang di atas pegunungan tanpa kecelakaan, dan menjadi lebih berhati-hati. Tiga hari kemudian, naga hitam telah terbang lebih dari 800 ribu kilometer, dan tidak jauh dari danau air mata Dewi. Saat ini, ia terbang di atas hutan primitif di lautan awan. Jitiansing sedang beristirahat di punggung naga dengan mata terpejam ketika dia tiba-tiba merasakan aura berbahaya mendekat dengan cepat. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah langit di sebelah kirinya. Dia melihat awan hitam yang menutupi langit dan matahari, dan dengan cepat mendekatinya seperti aliran cahaya. Awan hitam itu sangat cepat, dan dalam beberapa tarikan nafas, itu menghalangi jalan naga hitam itu. Pada saat ini, Jitiansing dapat dengan jelas melihat bahwa itu bukanlah awan hitam, melainkan sekawanan burung hitam. Burung-burung ini tampak seperti burung gagak, tetapi tubuhnya memiliki panjang 2 meter, dan jumlahnya puluhan ribu. Kawanan burung gagak hitam mengelilingi seekor burung umur raksasa yang panjangnya 100 meter. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.